Bagaimana dengan bacaan ul-soli sebelum sholat? Melafadkan niat Terjadi perselisihan para ulama apakah itu hukumnya disunnahkan atau tidak Sebagian ulama mutaakhirin kali kadang-kadang syafi'iyah Berpendapat bahwa itu mustahab Yang pertama kali menyatakan mustahab itu dari ulama syafi'iyah yang bernama Abu Abdullah Az-Zubairi Itu disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Syarhaul Muhadzab di jilid 2 Waktu itu Imam Nawawi sedang mensyarah ucapan perkataan Imam Syairazi dalam kitab Al-Muhadzab Apa kata Imam Syairazi? Sebagian ulama kami dari madhab syafi'iyah Ada yang berpendapat disunnahkan melafadkan niat Dan itu pendapat yang tidak ada dalilnya Juga dikarenakan niat itu tempatnya di hati Kata Imam Nawawi apa? Maksud ashab yang disebutkan oleh Syairazi adalah Abu Abdullah Az-Zubairi Dimana beliulah yang pertama kali mengatakan disunnahkan Apa landasannya? Karena beliulah memahami perkataan Imam Syafi'iyah dalam kitab Al-Um Waktu itu Imam Syafi'iyah sedang membahas masalah haji Apa kata Imam Syafi'iyah dalam Al-Um? Walaysadkas solat Fa'innah la buddha minan nutqi Tidak sama dengan solat karena solat itu harus diucapkan Dipahami oleh Abu Abdullah Az-Zubairi Maksudnya mengucapkan apa? Niat Tapi dibantau oleh Imam Nawawi Sebagai iman dinukil oleh Imam As-Suyuti Imam Nawawi berkata Ini salah paham Yang dimaksud oleh Imam Syafi'i bukan mengucapkan niat Akan tetapi adalah mengucapkan takbiratul ihram Makanya pak Ulama-ulama Syafi'iyah terdahulu gak setuju dengan pendapat Abu Abdullah Az-Zubairi Pendapat Abu Abdullah Az-Zubairi dibantau oleh Imam Nawawi Imam Syawarazi Al-Rafi'i Ulama-ulama besar dari Madhab Syafi'iyah Semua itu pak Ini adanya di Madhab Syafi'i Ada pun di tiga Madhab yang lain gak ada Maksudnya tidak disyariatkan Sekarang oke lah Sekarang kita lihat dalilnya ada gak dalilnya dari Rasulullah SAW Rasulullah melafatkan niat Gak ada Bahkan ketika Rasulullah SAW mengajarkan seorang yang solatnya gak becus Apa kata Rasulullah SAW kepada dia Iza akum ta'ilas sholah Iza akum ta'ilas sholah fa tawabdo Thummas takbilil qiblah fa kabbir Kalau kamu mau sholat berbudulah Kemudian menghadaplah ke qiblah Lalu takbirlah Lihat Rasulullah tidak mengajarkan apa Lalu ucapkan Makanya seluruh ulama sepakat Niat tempatnya dimana Diat Maka tidak Rasulullah tidak pernah kita mendengar Mau sholat melafatkan niat Tidak pula para sahabat Kalau lah Rasulullah melafatkan niat Pasti sudah diketahui oleh para sahabat Dan dinukil kepada kita Iya Oleh para sahabat Rasulullah SAW Maka niat itu cukup dimana Pak Sampai jumpa